Intro Oke, halo Berjumpa kembali dengan saya di Pembahasan Matematika Baik, disini ada sebuah soal seperti ini Diletahui titik D 0, min P F adalah 0, P Kemudian titik P adalah min 2 P, P Kemudian P adalah min 2 P, P Ditanyakan adalah Tentukan bahwa garis DF tegak lurus dengan garis Peggy Oke, disini berarti kita perlu mencari hubungan Antara gradient garis DF dan gradient garis Peggy Nah, syarat untuk tegak lurus Berarti nanti gradient 1 Dikalikan dengan gradient 2 Sama dengan minus A1 Atau nanti gradient dari DF Dikalikan dengan gradient dari Peggy Itu nanti hasilnya harus minus 1 Oke, yang pertama kita akan mencari gradient daripada 1 M1 sama dengan Y1 min Y2 Per X1 min X2 Seperti ini Maka disini sama dengan Min P Dibagi dengan 0 Minus 0 Seperti ini Maka disini Untuk M1 nya disini ternyata Hasilnya tak tinggal ya Karena dipergi 0 Oke, sekarang kita Lihat untuk Mencari Berarti gradient M2 Nah, untuk M2 Untuk M2 Sama dengan P Dikurangi P Dibagi dengan Min 2 P Dikurangi dengan Min 2 Seperti ini Sama dengan Jadi 0 Per Minus 4 Maka disini Hasilnya adalah 0 Oke, selanjutnya Adalah Nah, sehingga Bisa dilihat bahwa Untuk Garis DF Disini Berarti dia Garisnya adalah Vertical Vertical Sedangkan Garis V Key Itu Sama dengan Horizontal Horizontal Ya Karena disini Untuk Gradien Apa namanya Gradiennya 0 Berarti dia Mendatar ya Gradiennya Sama dengan 0 Dia mendatar Atau dia horizontal Sedangkan Jadi Gradiennya Dia Ketika Gradiennya Dia Tak hingga Maka Dia jadi Vertical Karena M Tidak hingga Berarti disini Otomatis Disimpulkan Bahwa DF Tegak lurus Dengan P Key Jadi DF Tegak lurus Dengan Garis P P Key Oke Sekian video Pembahasan kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa 넘ik Direktur Sampai jumpa Mari Sampai jumpa Tidak Sampai jumpa Terima kasih.